Dan kalian pilih ini saran Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara untuk mengetahui kesalahan penulisan pada tugas kalian Atau tugas harian kalian Bisa juga tugas akhir Nah, perlu kalian ketahui Biasanya kesalahan penulisan ini terjadi karena tipe atau kesalahan meletakkan tanda hubung di setiap kalimat atau setiap kata Nah, bagaimana caranya untuk melihat kesalahan penulisan tersebut? Caranya itu sangat mudah Pertama, silakan kalian siapkan teks yang ingin kalian ketahui kesalahan penulisannya Nah, disini saya menggunakan Microsoft Word ya Jika sudah, silakan kalian buka Google Chrome Dan silakan kalian buka Google Drive Nah, jika kalian ingin lebih gampang buka Google Drive-nya Silakan kalian klik link yang ada di deskripsi video ini Disitu tersedia link Google Drive Silakan kalian buka saja Maka akan terbuka link seperti ini Jika sudah terbuka Google Drive Silakan kalian seret dokumen yang ingin kalian ketahui kesalahan penulisannya Dan seret ke sini Dan tunggu hingga proses upload selesai Jika sudah kalian upload, silakan kalian buka teks atau dokumen yang tadi kalian itu upload di Google Drive Jika sudah, silakan kalian buka ya Nah, maka akan terbuka otomatis Google Dokumennya Nah, jika sudah terbuka seperti ini Silakan kalian scroll ke bawah Dan jika ada tulisan yang di bawahnya itu terdapat garis merah Seperti ini Silakan kalian klik Dan kalian pilih ini, saran Nah, maka akan terbenarkan otomatis kesalahan penulisan yang ada di dokumen kalian Kemudian kalian scroll ke bawah Nah, kita cari lagi kesalahan penulisannya Nah, di sini ada kesalahan penulisan lagi Ada dua ya di sini Silakan kalian klik Kemudian kalian klik saran Kalian klik Kemudian kalian klik saran Setelah itu kalian scroll ke bawah lagi Dan klik Nah, di sini ada kesalahan tanda hubung Nah, silakan kalian klik Dan klik ini Nah, di sini juga ada Dan seterusnya ya Seperti ini Nah, jika sudah Silakan kalian simpan Text atau dokumen Yang sudah di cek kesalahan penulisannya Caranya sangat mudah Pertama, klik file Kemudian klik download Nah, di sini kalian bisa pilih Kalian ingin menggunakan format apa Nah, di sini saya menggunakan format Microsoft Word Atau DOC Kalian juga bisa menggunakan format PDF Terserah kalian Di sini ada beberapa format kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian Nah, jika sudah silakan kalian klik saja Nah, karena berhubung di sini saya menggunakan Microsoft Word Saya akan download menggunakan Microsoft Word Nah, jika sudah silakan kalian buka Dan tulisan sudah tidak ada kesalahan penulisannya lagi Dan ini bisa kalian kumpulkan ke guru atau dosen kalian Nah, jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Maka channel ini akan semakin berkembang Dan kalian akan terus terbantu Dan terhibur dengan video-video selanjutnya Jika kalian itu masih mengalami suatu kendala Silakan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax